Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Radio GP dimanapun kalian berada Dan fan Mark Marquez dimanapun kalian berada Selamat pagi Sebelumnya kita berselawat dulu seperti biasa Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome to my channel Radio GP Ok teman-teman sebelumnya kita Wadidaw 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 daw 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 Wadidaw daw dulu Ok apa kabar teman-teman semuanya Di pagi yang berbahagia ini Bagaimana perasaan teman-teman semuanya Adakah mumang-mumang sedikit Atau gimana gitu Gak ada ya Pokoknya Alhamdulillah sekali Mimin harap teman-teman dalam keadaan sehat walafiat Dan terima kasih sudah datang kepada channel Mimin ini Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu melimpah ruangkan rezekinya kepada teman-teman semuanya Dan memperlancarkan segala urusan teman-teman semuanya Amin amin ya Rabbul Amin Oke teman-teman disini ada breaking news ya Breaking news ramai yang menanya Min tangan Mak Marques kenapa Min? Min kenapa tangan Mak Marques Min? Kenapa? Oke disini Mimin katakan yang mana tangan Mak Marques adalah dia baru selesai operasi urat pam apa itu? Seurat yang kembang teman-teman ya Yang kembang uratnya yang apa yang membuat sakit gitu Jadi Mak Marques mengoperasinya atau membuang urat tersebut Untuk apa? Untuk menghadapi tahun 2024 ya Jadi Gambarnya ini adalah Gambar baru memang betul Ini memang betul-betul gambar teman-teman Gambar yang dimuat naik Mak Marques Teman-teman bisa lihat saja ke Ke ini ya Ke Instagramnya ya Oke Mimin dah dapat beritanya Yang mana Marques menjalani operasi Saya sangat menderita dengan sindrom kompartemen Sindrom kompartemen dipanggil ya Kita tidak paham kita Kalau bukan rider Seorang rider kita tidak paham benda ini ya Kalau Mimin boleh Apa? Menurut Mimin ya Benda itu adalah seperti kram teman-teman ya Kram yang sangat menyakitkan ya Di urat tangan kita Itu Itu dipanggil Tapi ada bahasanya Tapi kita akan tahu Setelah menyelesaikan musim resmi MotoGP pada selasa ini Mak Marques menjalani operasi pada hari Rabu Untuk mengatasi masalah sindrom kompartemen Bukan kompartemen ini Bukan teman-teman kompart ya Kompak teman bukan Kompartemen nama dia Di lengan kanannya Selasa ini Mak Marques menyelesaikan tes pertama Di setang Ducati Di setang Ducati Desmosi di GP23 Setang Setang itu Tahu lah setang Yang akan digunakan untuk balapan musim depan Di kejuaraan dunia MotoGP Hari yang instan Dimana mantan pembalap Honda itu Mengumpulkan 49 lap Di Trek Valencia Menjadi yang pertama Daya tarik yang luar biasa Dari sesi latihan Dan yang terpenting Memperjelas bahwa dengan motor ini Versi terbaik Dari juara dunia 8 kali itu kembali Namun selama beberapa minggu ini Marques menderita masalah Kekakuan di lengan kanannya Masalah yang sama yang dialami Pada tahun 2020 Yang menentukan Dan yang membawanya Ke ruang operasi 4 kali Yang terakhir tahun lalu Setelah membalap Setelah membalap di Italia tersebut Tahun ini Pembalap Spanyol itu Menyelesaikan musim Dengan bersih dari Honda Namun Dimulai dengan tes Misano Pada bulan September Pembalap tersebut Mulai menyadari Bahwa lengan kanannya Menjadi kaku Dan keadaan menjadi Semakin buruk Setelah menjalani Beberapa pemeriksaan Cedera apapun dapat Dikesampingkan Mengurangi masalah Menjadi sindrom kompartemen Yang mempengaruhi dirinya Pada tingkat yang lebih besar Atau lebih kecil Tergantung pada Kekerasan sirkuit Jadwal yang padat Dan kesibukan terakhir Dalam 8 balapan Dalam 10 minggu Menghalangi Marques Untuk menjalani operasi Lebih awal Sesuatu yang akhirnya Dapat ia lakukan Pada hari Rabu Kemarin ya Pada paru kedua musim ini Saya sangat menderita Sindrom kompartemen Di lengan kanan saya Tulis Mark Marques Di media sosial ya Yaitu Instagramnya ya Tadi pagi Hari Rabu Kami menyelesaikan Masalah tersebut Bersama tim dokter Ignacio Roger Deona Dengan tujuan siap Menghadapi Tahun 2024 Tambah Mark Marques lagi Marques yang berhasil Naik podium Pada balapan Spring Grand Prize Valencia Pada hari Sabtu Tidak dapat mengucapkan Selamat tinggal Kepada timnya Dalam 11 mukim terakhir Repsol Honda Pada hari Minggu Menyelesaikan balapan Terakhir tahun ini Dimana dia mengalami Kecelakaan pada Lap kelima Dengan Jorge Martin Keduanya berakhir Di tanah Dan kasus Mark Dia melempar Kedua arah Dan menghantar aspal Dengan sangat keras Untungnya Tanpa mengalami Kecederaan apapun Yang menghalanginya Untuk mengikuti tes Pada hari Selasa Dimana dia melakukan Debutnya bersama Dukati Mencapai prestasi Sempat Keempat Tempat Keempat Dalam Waktu lap Terbaik Oke Sudah jelas Berarti disini Yang mana Mark Marquez Di Instagram Membuat naik Dua gambar Yang mana Satu Satu Sama juga Gambarnya Yang mana Nampak tangannya Terperban Ternyata Ternyata disini Mark Marquez Mengatakan Kalau dalam bahasa Spanyolnya Ternyata disini 2024 Kalau tidak Bahasa Bahasa Inggris Bahasa 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 Spanyol Bahasa Inggris Kita buat In the second Half Of the session I have been Suffering From Compartment Syndrome In my right arm We Survelled From The problem This morning Why Dr. Ignacio Rogel Deona And their And their Team To be ready For 2024 Mark Marquez Keren 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 Parah Oke Itu Apa artinya Min Kan duluan Arti Tadi Kami Min Sudah Katakan Artinya Yang mana Mbak Marquez Mengatakan Pada Paru Kedua Musim Ini Saya Sangat Menderita Sindrom Compartment Di lengan Kanan Saya Tadi Pagi Hari Rabu Kami Menyelesaikan Masalah Tersebut Bersama Tim Dokter Ignacio Rogel Deona Dengan Tujuan Siap Menghadapi Tahun 2024 Gila Parah Wadidaw 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 Berarti Di sini Selama ini Berarti 8 seri Ya Mark Marquez Sudah Katakan 8 seri Yang lalu Mark Marquez Sudah Merasakan Kesakitan Di tangan Tersebut Teman Teman Gila Parah Kita Tahu Betapa Menderitanya Mark Marquez Teman Teman Wadidaw Wadidaw 8 seri Dia tidak Mau Mengacaukan Seri Musim Ini Untuk Absen Dia Sanggup Operasi Sanggup Operasi Setelah Selesai Semua Sampai Sampai Mark Marquez Sempat Naik Podium Beberapa Kali Di Sprint Race Wow Gila Parah Ini Mental Juara Seperti ini Teman Teman Bukan Mimin Apuji Memang Kenyataan Seperti itu Habis Mimin Mau bilang Apa lagi Gak Ada Ya Gitu Oke Teman Oke Itu saja Untuk Informasi Untuk Informasi Pada Teman Teman Supaya Apa Supaya Teman Teman Tidak Merasa Ini Terganggu Dengan Gambar Mark Marquez Tersebut Karena Banyak Yang Komen Tangga Mark Marquez Dibilang Patah Lagi Crack Lagi Ini Blah 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 Gitu Oke Lah Jangan Lupa Berselawat Seperti Biasa Allahumma Salli'ala Sayyidina Muhammad Allahumma Salli'ala Sayyidina Muhammad Allahumma Salli'ala Sayyidina Muhammad Assalamualaikum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye Bye